pandemi COVID-19 gitu kan ya mungkin banyak teman-teman yang bertanya Bang, gimana nih industri kita ke depan terutama industri tambang, komunitas gitu kan ke depannya seperti apa? saya takut nih Bang, nanti kalau misalnya terlata pas saya lulus industrinya semakin terpuruk seperti apa nanti Bang? susah dong nyari kerja gitu nah ini aku mencoba sedikit ambil data, riset dan juga sharing insight ini ke kalian supaya kalian juga bisa ada gambaran kira-kira industri ini ke depannya seperti apa ya lanjut tantangan dulu ya tantangan dari COVID-19 ini seperti yang kita tahu waktu awal-awal tahun 2020 kemarin bulan Januari sampai dengan pertama tahun industri kita ini kacau banget gitu terutama industri batu bara gitu kan karena di China sama di Amerika itu sama di atas-atas negara Eropa mereka kan pusatnya infrastruktur sama manufaktur dunia gitu kan semua pabrik, mobil, apa segala macam elektronik ada di China nah ketika mereka mengadakan lockdown itu otomatis akan ada penurunan permintaan komunitas batu bara secara besar-besaran gitu karena energinya nggak kepake kan karena pabrik-pabrik semua pada tutup nah ini menyebabkan permintaan batu bara itu jadi turun turun drastis sehingga harga batu bara kita kemarin turun ke harga terendah serendah rendahnya sampai ke nilai 50,7 dolar ini pada bulan Mei 2020 kita juga mengalami yang namanya major let off banyak banget perusahaan yang memphk atau merumahkan karyawannya karena cash flow mereka collab semua gitu kan dan sekarang tantangannya adalah perusahaan berusaha survive nih dengan cara mereka harus menerapkan protokol kesehatan yang strict kan gitu jadi contohnya di tengah pandemi seperti ini perusahaan harus menjamin bahwa setiap karyawan tuh sehat dari COVID-19 mereka harus mengadakan rapid test secara periodik mereka mengadakan suatu secara periodik dan itu tentunya membutuhkan karyawan membutuhkan dana yang sangat besar gitu kan jadi sekarang perusahaan juga sedang berusaha survive terus minors khususnya pekerja tambang gitu kan kita nih dipaksa untuk bekerja dengan roster yang lebih panjang demi mencegah penyebaran COVID-19 jadi kalau misalnya kalian punya bayangan mungkin pas KP kemarin atau lagi 12 akhir banyak sharing-sharing sama yang kerja ditambang mungkin wah rosternya yang 2, 8, 2 nah sekarang ini lebih parah lagi rosternya tuh bisa sampai 12, 12, 2 gitu kan 12 minggu kerja, 2 minggu off terus ini yang saya kasih tanda seru ini adalah tantangan terbesar kita sekarang dimana human resource demand itu lebih kecil daripada supply-nya jadi ketika banyak lulusan banyak tenaga kerja yang siap gitu kan tapi banyak lapangan kerja yang juga collapse juga nih gara-gara si COVID-19 ini gitu kan terus yang juga sekarang lagi hangat itu adalah industri 4.0 nah oke sekarang kita bahas nih kesempatan atau opportunity kedapatan apa yang pertama adalah kita sekarang pelan-pelan udah mulai menuju tahap vaksinasi gitu kan vaksinasi sudah on progress dan tentunya perusahaan tambang gak mau ketinggalan nih perusahaan tambang udah mulai memesan vaksin vaksin Sinovac kalau gak salah ini kalau misalnya kalian mau baca nanti saya udah baca juga PT Freeport udah memesan sekitar 60 ribu vaksin untuk karyawan mereka dan juga keluarganya ini sekitar bulan Maret sampai April mereka mulai vaksinasi ini adalah merupakan sentimen yang baik juga untuk industri kita terus yang kedua harga batu bara sekarang udah mulai pulih secara pelan-pelan gitu kan dan sekarang kalau gak salah hari Kamis kemarin itu di perdagangan harga batu bara kita ada sekitar 85 dolar per ton menurut harga acuan Newcastle Call terus karena pandemi gitu kan orang pada panik orang pada ekonomi kolaps mereka nih pada takut untuk menyimpan uang di deposito atau di bank gitu kan atau di pasar saham karena mereka takut kolaps nih sehingga mereka kan kembali lagi untuk menyimpan uang mereka di yang namanya safe haven alias emas gitu kan karena emas kan katanya salah satu cara investasi yang paling aman gitu jadi ketika ini semua lagi ekonomi lagi kolaps mereka akan lari ke emas sehingga menyebabkan harga emas pun naik kalian pun mungkin udah pernah denger juga berita kemarin bahwa harga emas naik dari harga 500 ribu per gram sampai ke puncaknya itu kemarin di bulan Oktober sekitar 1 juta per gram oke terus ada juga sentimen yang mengatakan bahwa Indonesia nih kita dinobatkan sebagai perbesaran nikel terbesar di dunia dan juga ada yang namanya super cycle commodity ini nanti akan kita jelasin di slide selanjutnya terus di era pandemi seperti ini semuanya berbasis online gitu kan kita nih kasarnya teman-teman semua bisa mengikuti webinar pods ataupun belajar dari youtube semuanya serba online gitu kalau misalnya sebelumnya harus ikut seminar tuh kalian harus datang ke kampus ataupun datang ke sebuah institusi gitu kan dan sekarang semuanya gak perlu kalian tinggal tinggal lihat Instagram ataupun lihat LinkedIn gitu kan tinggal lihat aja apa nih webinar apa nih yang mau diikutin entah berbayar atau free ya semuanya udah tersedia secara online oke sekarang fokusnya adalah COVID-19 sudah memukul industri kita tapi sekarang kita udah belajar nih bagaimana caranya beradaptasi dan sekarang kita dalam proses recovery gitu atau sekarang kita dalam proses pemulihan industri kita nih sekarang pertanyaannya adalah sebenarnya sih kesempatannya ke depan tuh bang oportunitinya untuk industri kita seperti apa gitu mari kita bahas nah ini huge opportunities ahead for our industry yang nomor satu tadi yang seperti saya katakan di slide selanjutnya kita nih kemungkinan besar sedang mengarah ke yang namanya commodity super cycle gitu nah apa sih bang commodity super cycle itu commodity super cycle singkatnya adalah kenaikan harga komoditas secara masif gitu kan karena adanya permintaan yang melonjok tinggi ataupun adanya kelangkaan ataupun scarcity nih bahasa Inggris dari sisi supply-nya gitu karena langka di mana-mana kan nah terakhir kali kita mengalami yang namanya commodity super cycle itu adalah sekitar 20 tahun yang lalu itu awalnya tahun 2000 kalau kita lihat disini sumbu X-nya adalah tahunnya gitu kan sumbu Y-nya adalah harga indeks metal gabungan ini jadi kita lihat di tahun awal tahun 2000-an harga indeks metal kita ini ada di angka 1200-an gitu tapi perlahan-lahan sampai ke tahun 2007 ini memuncak sampai dengan 4200 artinya hampir naik sekitar 3 kali lipat 3 kali lipat lebih gitu kan nah ini nih pemicunya kenapa sih? karena pemicunya di awal tahun 2000 ini seperti yang kita tahu China itu kan kadang-kadang untuk menjadikan negara mereka sebagai negara adidaya gitu kan menggusur Amerika sehingga mereka mengejut nih infrastruktur mereka mereka pengen menjadikan China itu sebagai pusat trading dunia sebagai pusat pembangunan infrastruktur dunia jadi semua pabrik-pabrik di belakang China sehingga menyebabkan mereka membutuhkan komunitas yang dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan mereka ini diikuti juga oleh negara-negara besar di G20 seperti Amerika, Brazil, India, dan lain-lain sehingga menyebabkan harganya naik sangat tinggi ke tahun 2007 dan akhirnya kembali jatuh nih jatuhnya juga dalam bahwa tahun 2008 dan ini tahun 2008 kenapa jatuh? pastinya kita semua udah pernah denger dong dengan yang namanya krisis global itu di Amerika yang namanya Supreme Mortgage nah ini berdampak ke seluruh dunia secara masif sehingga harga komunitas metal kembali jatuh lagi nih ke harga 1.600 nah selama 10 tahun tersebut itu harga komunitas kita cenderung gak kemana-mana hanya di situ-situ aja gitu kan bahkan cenderung turun sampai kemarin bottomnya ada di tahun 2020 semenjak COVID itu harga komunitas turun semua dan sekarang kita bisa lihat menuju ke tahun 2021 ini udah naik secara pelan-pelan konsisten gitu kan nah kesempatan yang kedua adalah kita bisa lihat di sini ada yang namanya growing community trend gitu jadi ini saya coba ambil 5 chart komoditas nikel, timah, tembaga, batubara sama kelapa sawit gitu kan kita bisa lihat satu benang merahnya nih dari 5 grafik ini kita bisa lihat bahwa chart ini kan menunjukkan harga dari 2017 ke 2021 ya sekitar 5 tahun terakhir kita bisa lihat di sini tuh harganya cenderung naik semua dan naiknya cukup masif juga contohnya nikel nikel di tahun 2017 harganya mungkin masih sekitar 3.000 sampai 4.000 tapi sekarang kita lihat harganya udah di 18.000 artinya ada ada growing demand nih ada pertumbuhan yang terus bertambah karena adanya sentimen gitu sentimen itu apa sih ya nanti akan coba kita bahas di slide-slide lain kita lihat juga di sini kalau juga naiknya gila-gilaan juga ini kita ambil Indonesia tuh dinobatkan sebagai negara yang memiliki cadangan terbukti terbesar di dunia diperkirakan 698 juta ton nikel-or gitu sehingga berdampak ke sentimen selanjutnya yaitu ini mungkin yang lagi hot lagi panas lah kita diberita nonton buka-buka TV baca koran isinya ini semua gitu jadi sekarang Tesla are in negotiation with Indonesia for the establishment of a battery production facility in the country jadi sekarang Tesla sedang dalam negosiasi nih mereka berminat untuk investasi di Indonesia menjadikan Indonesia sebagai rumahnya untuk produksi baterainya mereka untuk kebutuhan Teslanya gitu kan sekarang siapa sih yang gak kenal Elon Musk Elon Musk adalah orang terkaya di dunia saat ini gitu kenapa dia bisa melonjak kekayaannya karena valuasi saham Teslanya naik gila-gilaan sepanjang tahun 2020 gitu nah Tesla ini merupakan perusahaan yang berfokus pada transformasi green energy gitu jadi mereka mencoba memproduksi apa mobil yang berbahan yang berbahan baterai listrik ke dunia gitu mereka coba suplai ke dunia nah nikel adalah bahan baku dalam pembuatan baterai litium tersebut gitu nah ini ini ada yang unik nih jadi si Elon Musk kan sering nge-tweet gitu kan di Twitter nah disini dia membuat satu pernyataan di Twitter yang sangat-sangat apa ya ibaratnya bikin Indonesia kedengeran lah di dunia gitu namanya dia bilang disini adalah nickel is the biggest challenge for high volume long range batteries Australia and Canada are doing pretty well US nickel production is objectively very lame tapi dia bilang Indonesia tuh is great jadi dia bilang dari Australia, Canada Australia, Canada nickelnya cukup bagus tapi US ini tuh nickelnya kurang bagus dari situ produksinya gak terlalu efisien tapi dia bilang Indonesia nickel itu bagus gitu kan sehingga dia sekarang lagi menetapkan target Indonesia sebagai pusat dari pembangunan fasilitas baterai di dunia sekarang ini aku coba ambil sebuah chart dari global nickel production ini dari kreditnya dari global data kita bisa lihat disini nih dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 jadi ini dari tahun 2022 23, 24 ini kan kita kan belum nyampe ke sana ya jadi ini bentuknya masih forecast kalau kita lihat disini ada sekitar 7 negara Indonesia, Filipin, New California Rusia, Kanada, Australia sama China dan ini others ini banyaklah negara lain yang porsinya kecil-kecil kita lihat disini yang unik adalah sepanjang dari tahun 2014 sampai tahun 2019 porsi Indonesia dalam menyuplai kebutuhan nickel dunia ini naik secara gila-gilaan sekarang kalau kita lihat di 2014 porsinya mungkin hanya sekitar 5-10% dari produksi total global dunia tapi kalau kita lihat sekarang di tahun 2019 sampai tahun 2020 ini porsinya udah gede banget sekarang kita sekarang udah menyuplai sekitar 20-35% kebutuhan nickel global dan ini diramal ke depannya akan terus naik seiring dengan kebutuhan baterai listrik tadi jadi ini sangat sentimen yang positif sekali buat industri nickel kita saya yakin juga pasti banyak investor yang tertarik untuk membuka apaan pekerjaan di Indonesia pertanyaan nih sekarang kenapa sih Bang Tesla kok demannya sama Indonesia sorry bukan demannya sukanya kenapa sih Tesla tuh suka sama nickelnya Indonesia gitu emang apa sih spesialnya nickel Indonesia kenapa nggak mereka pilih nickel dari China ataupun Filipin nah nickel Indonesia ini seperti yang kita tahu bahwa Indonesia adalah negara tropis jadi cuaca cuma ada dua nih kalau nggak panas ya hujan kalau nggak kebakaran hutan ya banjir bandang nah ternyata dengan apa dengan musim tropis ini nickel kita ini pelapukannya jadi banyak banyak terisi air yang mengakibatkan nickel ore kita ini memiliki kandungan air yang sangat tinggi atau high moisture content nah terus kenapa nih dengan high moisture content ini jadi nickel untuk membuat baterai lithium bahan baku baterai lithium ini memiliki spesifikasi khusus gitu kan nah spesifikasi seperti apa spesifikasi yang paling penting adalah dia harus punya moisture content yang tinggi dan itu diantara negara-negara lain yang punya cuman Indonesia oke lah mungkin Filipin juga punya tapi tetap Indonesia lebih favorable di mata Tesla oke kita lanjut nih selanjutnya mungkin teman-teman belum terlalu banyak ada yang denger yang namanya Paris Agreement Paris Agreement itu apa sih Bang jadi sebenarnya simpelnya gini Paris Agreement adalah sebuah perjanjian yang ditanda tangani di Paris pada tahun 2015 yang sampai sekarang per tahun 2020 ini sudah ditanda tangani oleh 196 negara tujuannya apa nih Paris Agreement tujuannya adalah untuk melawan yang namanya global warming atau pemanasan global akibat emisi karbon gitu kan jadi di perjanjian ini tuh negara-negara berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon mereka gitu supaya nanti tujuannya adalah tujuan akhirnya adalah untuk menahan laju kenaikan suhu di dunia ini sampai sekitar 2 Celcius atau kalau bisa 1,5 Celcius itu lebih bagus gitu nah disini ada nih ada 2 pemanggilan yang mengontrol ekonomi dunia kita tahu Australia tuh sorry maksudnya Amerika Amerika kemarin sempat panas nih ke Trump menjadi presiden Trump tuh keluar dari yang namanya Paris Agreement ini jadi dia dia gak mau komit sama green energy nih atau pemanasan global ini tapi ketika Jawa Biden kemarin terpilih bulan November Jawa Biden langsung kembali masuk ke dalam perjanjian Paris Agreement ini artinya ini adalah sebuah sentimen yang sangat positif untuk Indonesia sebagai penyedia komoditas nikel, timah, kobalt gitu kan yang nantinya akan dibutuhkan dalam transformasi green energy gitu terus juga China sebagai salah satu penyumbang karbon terbesar di dunia bahkan saya baca tuh sampai sekitar 30% emisi karbon global di dunia tuh dari China si kontributor utamanya China juga mereka juga sekarang udah mulai mengarah ke yang namanya gerakan neutral karbon pada tahun 1060 nah artinya dari dari Paris Agreement ini kita bisa menyimpulkan bahwa negara-negara di dunia akan berlomba-lomba untuk bertransformasi yang dari yang bahan bakar fosil ke bahan bakar green energy salah satunya yang lewat Tesla tadi lewat baterai listrik kan jadi potensi nikel kita di Indonesia ini masih sangat-sangat besar selain cadangan kita sangat-sangat banyak terbanyak di dunia kita penyumbang produksi terbesar yang ketiga spesifikasi nikel kita ini merupakan bahan baku yang sangat dicari sama dunia untuk pembangunan baterai listrik ini yang terakhir yang terakhir mungkin teman-teman banyak kemarin heboh sama Indonesia Omnibus Law banyak teman-teman masuk yang turun ke jalan tapi kalau misalnya kita coba baca lebih dalam pasal-pasalnya sebenarnya pasal Omnibus Law ada banyak banget tapi disini karena kita pelaku industri tambang kita akan fokus ke dampaknya aja terhadap pertambangan kita kalau teman-teman baca sebenarnya Omnibus Law ini sedikit banyak yang membawa sentimen positif untuk industri tambang karena kenapa Omnibus Law ini menyediakan kemudahan dalam pengajuan perizinan IUP dan IUPK jadi artinya dulu kalau misalnya kita mengajukan izin usaha pertambangan ribetnya setengah mati tapi ketika diterbitkan Omnibus Law sekarang birokrasinya sudah lebih dirampingkan sama Pak Jokowi jadi lebih mudah yang kedua Omnibus Law ini berdampak pada meng-encourage mining companies di Indonesia untuk menambahkan nilai tambah pada batubara mereka karena disini ada kebijakan yang menyebutkan bahwa perusahaan batubara yang nantinya akan memberikan nilai tambah terhadap batubaranya sebelum dijual akan dibebaskan dari yang namanya royalty fee jadi mereka digratiskan dari pajak royalty terus juga dengan adanya Omnibus Law ini ini akan sangat menarik minat dari investor asing untuk mulai berinvestasi di Indonesia karena sekarang investasi di Indonesia itu sudah mudah perizinannya sudah baik dan ketika kalau misalnya mereka emang komit untuk menambahkan nilai tambah pada batubara juga nantinya akan dibebaskan dari pajak royalty nah conclusionnya Omnibus Law ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam pengajuan perizinan dalam memulai bisnis dan nantinya akan memberikan nilai tambah pada industri tambah Indonesia salah satunya adalah dengan menyediakan lapangan kerja yang lebih besar nantinya ke depannya oke sekarang pertanyaan adalah kita nih siap gak nih dengan opportunity yang sebesar ini di depan mata kita gitu kan saya juga sebagai yang bagus selamat menikmati